Sangat kejam Yu Wen Tian melompat. Wu Yuan Yuan mengangguk, aku merasakan niat membunuh orang itu. Tidak ada yang meragukan kemampuan sensorik Wu Yuan Yuan. Ini adalah orang sederhana yang tumbuh di antara binatang buas. Ini paling sensitif terhadap niat membunuh. Artinya, jika kita bukan dari tanah suci, kita akan mati sekarang Huang Ling Yun mendesis. Mereka berlima menyaksikan keluarga Cao pergi, dengan kemarahan di mata mereka. Tidak ada pemilik benda-benda seperti monumen kuno, semua orang dapat menjelajahinya, dan, bukankah ini belum masuk mereka sama sekali tidak dianggap pesaing, dan mereka sudah siap untuk membunuh. Cukup kejam, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Ling Han berkata dengan acu tak acu, tidak marah atau takut, jika pihak lain benar-benar ingin bergerak sekarang, dia akan langsung melepaskan api dao surgawi untuk melihat siapa yang lebih kuat. Tidak lama kemudian, master formasi yang diundang oleh keluarga Cao tiba dan mulai menerobos formasi. Guru formasi ini memiliki level yang baik, dan segera dia memiliki petunjuk, dan perlahan bergerak maju. Setelah dia maju untuk jarak tertentu, dia memanggil orang-orang dari keluarga Cao untuk mengikutinya, jika dia ingin menghancurkan formasi, levelnya masih agak rendah, tetapi jauh lebih mudah untuk menemukan rute yang aman. Benar-benar menyebalkan, biarkan mereka selangkah lebih maju. Yu Wen Tian menepuk pahanya, terlihat sangat enggan. Namun, Ling Han tersenyum semuanya tidak sesederhana itu, besiaplah untuk bertarung. Hei, apa yang kamu lihat Yu Wen Tian bertanya? Mereka tidak akan bisa menerobos. Ling Han berkata dengan percaya diri, dia juga master dari Arrai sekarang, dan dia bisa mengetahui level master Arrai dalam sekejap. Berikan waktu yang cukup kepada pihak lain, orang itu seharusnya dapat menemukan rute yang aman, tetapi dia terlalu percaya diri, dia dengan hati-hati menyelidiki sebelumnya, tetapi setelah menguasai beberapa node, dia pikir dia telah menemukan semuanya, dan memimpin orang tersebut untuk menerobos. Ini telah mengubur bahaya yang tersembunyi. Selama ada sedikit kesalahan, itu akan menyebabkan bencana. Ling Han percaya bahwa adegan ini akan segera terjadi. Benar saja, hanya sekitar 10 menit telah berlalu, dan tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari keluarga Chao. Kecemerlangan melintas, ledakan, energi keras meledak, seolah-olah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya sedang bergerak. Formasi Dipicu Ini adalah formasi yang dapat mencekik alam Sengdan, dan dipicu seperti ini, keluarga Chao langsung berada dalam masalah besar. Itu hanya gelombang serangan pertama, dan setengah dari keluarga Chao terbunuh, sementara tiga orang yang dipimpin oleh Seng Deguk-Guk mulai mundur bersama yang lainnya. Namun, karena tergesa-gesa, mereka sudah berantakan, dan mereka tidak bisa sepenuhnya mengikuti pijakan mereka datang ke sini sebelumnya, sekarang tidak apa-apa, formasi dipicu lagi, dan niat membunuh kembali. Ledakan, 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 Guanghua meledak tanpa pandang bulu, yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, hanya tiga anggota keluarga Chao yang lolos, yaitu tiga anggota alam alkimia, namun semuanya terluka parah. Mereka awalnya ingin melindungi beberapa klan, tetapi pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain melepaskan ide ini, karena perlindungan diri itu sulit, dan mereka masih ingin mengeluarkan orang itu hanya akan menenggelamkan semuanya. Mata Ling Han membeku, Hei, dia bergegas keluar. Hei, kamu tidak akan menembak ketiga alam seng dan ini, kan? Ling Han, jangan impulsif. Meskipun mereka menderita luka berat, mereka masih dalam kondisi alkimia. Yu Wen Tian buru-buru membujuk, tetapi Wu Yuan Yuan meraung dan mengikutinya. Sialan, dia mengutuk, dan dengan cepat mengikuti. Huang Ling Yun dan Mulong saling memandang dan lari. Melihat Ling Han mendekat dengan agresif, ketiga anggota alam alkimia keluarga Chao mencibir, berpikir bahwa mereka dapat mengambil tawaran jika mereka terluka. Nak, apakah kamu ingin memanfaatkan api untuk merampoknya? Kata pria parubaya yang mengusir Ling Han sebelumnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah melancarkan serangan terlebih dahulu. Sikap senior dan master semuanya imajiner. Lukanya sangat serius sekarang, bahkan jika dia masih bisa membunuh Zuding, lukanya akan semakin parah, jadi dia tentu saja tidak ingin bertarung lagi, dan ingin segera membunuh lawan. Ling Han tidak terkejut, beberapa orang tidak memiliki prinsip sama sekali. Dia mengorbankan Chaos Lightning Pagoda, dan menuangkan Chaos Ki dari atas kepalanya, dan kemudian cahaya guntur melambai, dan mengenai pria parubaya dari keluarga Chao. Boom! Pukulan pria parubaya di keluarga Chao menghantam primal Chaos Ki, yang bisa ditembus, tapi Ling Han masih memiliki tirai cahaya bintang untuk melindunginya, tapi dia benar-benar menghilangkan pukulan ini, dan cahaya guntur meledak keluar, tapi itu membuat pria parubaya itu menjerit, dia sudah dipenuhi bekas luka, tapi sekarang lukanya semakin besar, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Hasil ini terlalu tidak terduga, Seng Dan yang terluka masih dalam keadaan Seng Dan, bagaimana dia bisa terluka oleh tripodcasting? Boca orang pembawa sial, pria parubaya itu mengertakkan gigi, dan dihantam oleh menara guntur kekacauan, menyebabkan dia lebih banyak cedera. Tidak hanya dia menderita sakit parah, tetapi kekuatannya juga berkurang 3 poin. Ini karena dia berada di negara bagian Seng Dan, jika tidak, jika dia digantikan oleh Suding, dia mungkin tidak akan bisa berdiri setelah dipukul. Bu Ming, Wu Yuan Yuan telah tiba, dan seperti beruang liar, dia menabrak pria parubaya itu. Pria parubaya itu hampir menjadi gila karena marah, apa yang terjadi pada Suding Junior, apakah menurutmu dia mudah diganggu? Dengan teriakan keras, dia menyerbu ke arah Wu Yuan Yuan. Ling Han percaya bahwa Wu Yuan Yuan harus bisa menangani pria parubaya itu. Bagaimanapun, dia terluka parah dan dipukul olehnya dengan menara petir kekacauan. Kekuatan tempurnya paling banyak 5 sampai 6 tripod. Dia telah mencapai puncak 4 tripod, jadi dia harus bisa bertarung. Dia mengincar dua lainnya dan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mendukung mereka. Bunuh, keduanya tidak berbicara omong kosong, dan segera mengorbankan senjata magis mereka, yang satu adalah pistol dan yang lainnya adalah pisau, dan meledak ke arah Ling Han. Mereka sudah tahu bahwa kekuatan Ling Han sangat kuat, dan tidak dapat diukur dengan tingkat pengecoran kuali yang biasa. Ling Han tenang dan tenang, menara petir kekacauan menggantung di atas kepalanya, dan energi kacau menggantung. Ini seharusnya menjadi pertahanan paling kuat di tingkat casting. Selain itu, ada tirai cahaya bintang di belakangnya, dan dia adalah mengenakan baju perang di samping tubuhnya, pertahanan ini bisa dikatakan cukup. Dia naik dan bertarung melawan dua seng dan sendirian. Jika ini akan disebarkan, pasti akan membuat kulit kepala orang kesemutan karena shock. Sebuah tripod pengecoran dapat menandingi dua seng dan. Tidak mungkin, siapapun yang membuat kedua orang itu menderita luka berat meskipun situasinya lebih baik dari orang pertama. Tetapi paling banyak delapan tripod kekuatan tempur, ini masih sulit bagi Ling Han. Pertempuran sengit, dan Ling Han tidak berani gegabuh. Unta kurus ini lebih besar dari kuda. Alam seng dan pasti menguasai beberapa teknik rahasia. Begitu pecah, itu mungkin sangat menakutkan. Mencari kematian, alam alkimia kehidupan melepaskan auranya, yang merupakan cara terbaik untuk menghadapi prajurit tingkat rendah. Namun, ini tidak berpengaruh pada Ling Han, sebaliknya mereka diledakkan oleh energi biadap Ling Han, menyebabkan keduanya sedikit mati lemas. Saat ini, ketiga Yu Wintian juga bergegas mendekat. Kalian bertiga melawan satu, selama kamu menahannya, kata Ling Han, menyerahkan lawan kepada ketiganya. Lima tripod cor dan tiga pil kehidupan. Ini hanya lelucon dalam keadaan normal, dan San Shengdan tidak diperlukan, hanya tembakan di alam Shengdan dapat langsung menghancurkan lima tripod casting, atau bahkan lima puluh atau lima ratus tripod casting, tetapi situasi saat ini istimewa Sheng. Dan terluka parah, dan kekuatannya hanya satu persen atau kurang, yang berbeda. Meski begitu, di San Shengdan, masih ada dua orang yang diunggulkan, kecuali Ling Han yang bisa bertarung, di dua kelompok pertempuran lainnya, alam Shengdan lebih diunggulkan. Untungnya, Yu Wintian dan yang lainnya masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Shengdan adalah Shengdan, bahkan jika Long Yu soal, masih sangat kuat. Ling Han tahu bahwa dia harus memecahkan situasi saat ini. Dia berteriak keras, dan monster monkey fish diluncurkan. Ham, aura menakutkan beredar, dia terlihat seperti seorang kaisar muda dengan sikap tertinggi. Apa? Lawannya menjadi pucat karena kaget. Bagaimana itu bisa membuatnya merasakan kelemahan yang tak tertandingi? Ledakan. Pada saat ini, Ling Han telah meledakan tinjunya, dan energi tak berujung terkondensasi pada tinjunya, terkonsentrasi pada satu titik dan meledak. Pria parubaya berbaju hijau ingin menghindar, tetapi Ling Han menembakkan serangan roh jahat, yang membuatnya sedikit tercekik, dan segera melewatkan kesempatan terbaik untuk menghindar. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa membayar kembali. Ledakan. Di tengah konfrontasi, alam Seng Dan segera diterbangkan, dan genangan darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, tetapi yang mengejutkan adalah dia tidak mati. Sial, Seng Dan Rilem begitu sulit untuk dibunuh. Ling Han menekan rasa mendidih di dadanya, menggosok tubuhnya dan membunuhnya. Naga dingin. Dua anggota keluarga cao lainnya berseru, dan buru-buru ingin membunuh dan membantu, tetapi mereka terjerat oleh Wu Yuan Yuan dan Yuan Tian, tetapi mereka juga membayar mahal untuk itu, dan luka mereka parah. Ini sedikit lebih berat. Keadaan Seng Dan yang hirup pikuk ini terlalu menakutkan. Di sisi lain, Ling Han telah menyusul pria berbaju hijau itu, dan meninjunya lagi, dan menara petir kekacauan juga menebas petir, berniat membunuh pria ini hidup-hidup. Ledakan. 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 Pria berbaju hijau menangkis, tetapi dia menerima pukulan monkey monster, yang merupakan teknik kekaisaran, bagaimana mungkin itu tidak lebih menyakitkan, dan kemudian dia dibombardir dengan sangat keras oleh Ling Han, dia tentu saja tidak tahan lagi dan lagi, setiap saat dia menerima pukulan, seteguk darah keluar dari mulutnya, dan bahkan ada serpihan organ. Setelah menerima ratusan pukulan, dia akhirnya mencapai titik di mana minyaknya habis, dan dengan keras, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Ling Han tidak senang atau marah, dia berbalik dan menatap dua Seng Dan yang tersisa. Kedua keluarga Chao semuanya ketakutan di matanya. Seorang anggota suku Seng Dan Rilem telah dipukuli sampai mati oleh Ling Han. Bisakah mereka diampuni? Tidak. Mereka harus segera menerobos, luka mereka terlalu serius, dan sekarang mereka bahkan tidak dapat menekan beberapa tripod casting, tetapi selama mereka diizinkan untuk menstabilkan luka mereka, mereka tidak perlu sembuh, lalu membunuh casting tripod tidak seperti bermain. Ayo pergi. Keduanya hendak menerobos, tetapi Wu Yuan Yuan berempat juga mulai dengan putus asa menjerat mereka berdua. Ling Han meraung panjang, dan kembali. Kedua keluarga Chao sangat menyesalinya, jika mereka tahu lebih awal, tidak masalah apakah mereka dari tanah suci sembilan matahari atau tidak. Jelas, mereka masih tidak memiliki niat introspeksi sedikitpun. Ling Han melakukan tiga gerakan dewa perang lagi, ini adalah teknik suci, meskipun ini bukan trik yang paling indah, setelah tiga gerakan berturut-turut, Seng Dan yang terkenal dari keluarga Chao secara alami dipukul dengan keras, dan kekuatan tempurnya anjlok sedikit. Sekarang, Ling Han bertarung sendirian lagi, sementara Wu Yuan Yuan dan Yu Wen Tian bertarung melawan anggota keluarga Chao lainnya, Seng Dan. Keseimbangan kemenangan telah benar-benar condong ke arah Ling Han, apakah itu Ling Han atau Wu Yuan Yuan, mereka semua memegang kendali dengan kuat. Ayo, mari kita lihat siapa yang akan menyelesaikan pertempuran terlebih dahulu, kata Ling Han. Bagus, keempat Wu Yuan Yuan semuanya setuju, mungkinkah mereka berempat tidak sebagus Ling Han saat bekerja sama. Bunuh-bunuh-bunuh, kedua keluarga Chao sangat marah, mereka berada di alam kelahiran alkimia, tetapi sekarang mereka direduksi menjadi alat peraga untuk kompetisi di alam pengecoran cauldron. Sangat memalukan, Huff, kedua alam Seng Dan melepaskan aura mereka sendiri untuk melakukan penindasan spiritual. Benar saja, empat dari Wu Yuan Yuan semuanya terpengaruh segera, dan mereka jelas jauh lebih lemah ketika mereka bergerak, tetapi Ling Han tidak terpengaruh sama sekali, dan masih direkrut dengan ganas, dan bahkan dampak roh jahat dapat sedikit mempengaruhi negara bagian Seng Dan. Kedua Seng Dan itu memamerkan giginya, mungkinkah tidak ada cara lain? Kuncinya adalah bahwa mereka telah menghabiskan semua harta dan sarana rahasia dalam proses pertarungan keluar dari formasi, dan sekarang mereka tidak memiliki kartu untuk diungkapkan bahkan jika mereka ingin bertarung mati-matian. Apakah itu benar-benar akan mati di tangan beberapa tripod pengecoran? Mereka tidak mau. Lawan, kedua alam alkimia besar yang masih hidup meraum dengan marah, menerobos dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka benar-benar mengabaikan serangan itu dan hanya fokus untuk menerobos. Ah! Lawan Ling Han menjerit, dan dengan keras, dia jatuh ke tanah. Kekuatan Ling Han tidak bisa ditekan oleh nafas Seng Dan, dia berani mengabaikan serangan Ling Han, bukankah ini mendekati kematian. Tapi anggota lain dari keluarga Cao terbunuh pada akhirnya. Dia melihat kembali kedua sahabat di tanah, lalu melirik kelima Ling Han. Dia mengingat mereka berlima, dan dia pasti akan membunuh mereka ketika dia pulih dari luka-lukanya, ambil nyawa lima orang ini. Kemudian, dia menoleh dan hendak berlari dengan liar. Tapi dalam sekejap, dia berkeringat seperti hujan. Karena di depannya, ada seseorang yang berdiri dengan mengesankan. Ling Han, bagaimana mungkin, bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Ling Han tidak bersuara, hanya meninju dengan keras. Alam Seng Dan dengan cepat menangkis, Bang, baru saja menerima pukulan, dan dia mundur lagi dan lagi. Orang ini adalah orang yang melawan Ling Han di awal, dan terluka parah oleh menara guntur kekacauan, dan sekarang dia melawan Ling Han secara langsung, bagaimana dia bisa menjadi lawan. Setelah selusin pukulan berturut-turut, dia terpesona. Haha, Ling Han, kita menang. Yu Wen Tian tersenyum, menunjuk anggota kedua dari keluarga Cao, Seng Dan, yang telah dibunuh oleh mereka berempat. Dia dijatuhkan oleh Ling Han, dan Yu Wen Tian serta yang lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang dan mengambil nyawa mereka. Ling Han tersenyum, tentu saja dia tidak akan berbicara tentang perilaku mencuri peluang mereka. Dengan basis kultifasi Zuding untuk bertemu Seng Dan, tidak satupun dari keempatnya yang tertinggal, yang membuatnya sangat bahagia. Persahabatan antar teman secara alami semakin dalam. Ayo, mari kita cari. Mereka mencari mayat dari tiga alam Seng Dan, tetapi harta dari ketiga orang itu habis dalam formasi, dan mungkin ada penghematan, tetapi itu harus ada di akun Seng Wang. Sekarang, aku mulai membenci Seng Wang. Yu Wen Tian menghela nafas. Aku setuju. Yang lain juga mengangguk. Kerja keras ini membunuh tiga pil mentah, dan panennya hanya beberapa batu dao, bukankah ini menyedihkan? Selain itu, selain Ling Han, Wu Yuan Yuan dan yang lainnya semuanya terluka parah. Ulihkan dulu, lalu kita akan memasuki gua, kata Ling Han. Wu Yuan Yuan dan yang lainnya tidak mencoba untuk berani. Mereka mengambil ramuan penyembuh dan mulai pulih. Setelah setengah hari, mereka melompat satu per satu, meskipun mereka belum pulih ke kondisi terbaiknya, mereka tidak lagi mempengaruhi tindakan mereka. Kita harus bergegas, kalau tidak semakin banyak orang yang akan datang. Ling Han baru saja akan mulai memecah formasi, hey, ada beberapa sosok yang lewat di langit. Ling Han berhenti, dan melihat sosok itu jatuh lurus ke bawah, tidak jauh dari mereka. Ada lima orang di sisi lain, tiga pria dan dua wanita, dan mata Ling Han pertama kali tertarik pada seorang pria. Bukan karena pihak lain begitu tampan, tetapi aura orang ini terlalu kuat. Dia jelas hanya sebuah tripod pengecoran, tetapi pada perhentian itu, itu seperti lubang hitam, menarik semua mata dan perhatian. Dia memang tampan, dengan penampilan yang bermartabat, raut wajah yang tajam, dan garis yang jelas, dan rambutnya hitam dan berkilau, seolah setiap helai adalah karya seni yang diukir dengan keahlian yang bagus. Kemudian, Ling Han menatap seorang wanita. Cantik, luar biasa cantik. Ling Han harus mengakui bahwa bahkan Ratu dan Huniu tidak bisa menang di depannya, tetapi dia segera memiliki perasaan lain, yaitu Kong. Wanita itu jelas berdiri di sana, tapi itu seperti udara, membuatnya mustahil untuk dikunci. Jika bukan karena dia dilahirkan dengan tubuh dewa, itu karena dia telah mengembangkan beberapa teknik khusus. Siapakah orang-orang ini? Ketika Ling Han memindai kedua pria itu lagi, dia segera menentukan identitas para pejalan kaki. Lu Qi, lagu Lan. Karena dia melihat Zahu dan Cheng Bao, tentu saja, pria yang dijaga oleh mereka pastilah Lu Qi, dan siapa wanita yang bisa menemani Lu Qi. Song Lan, wanita tercantuk ke sembilan dalam daftar tercantuk. Memang, keindahannya melampaui kata-kata. Lu Qi melirik Ling Han dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Cheng Bao segera berdiri dan berteriak Ling Han, jangan kasar saat melihat tuanmu. Ini adalah sikap merendahkan yang mutlak, bahkan antek yang sombong. Titik, Ling Han tersenyum dan melangkah maju. Semua orang mengira Ling Han telah menyerah. Lagi pula, Lu Qi adalah ahli super peringkat ke sembilan belas di jaringan bintang. Secara teori, hanya delapan belas orang yang bisa mengalahkannya di dunia pengecoran kuali. Dengan ukuran Xing Yu, betapapun sombongnya dia seratus kali tidak ada yang berpikir itu salah. Meskipun Wu Yuan Yuan, Yu Wen Tian dan empat lainnya merasa sangat tidak nyaman, mereka juga tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik Ling Han, jika mereka tidak menundukkan kepala sekarang, mereka hanya akan meminta masalah. Lu Qi bangga, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Huff, orang nomor satu macam apa yang tidak memiliki tulang punggung. Ling Han sudah sampai, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, sangat cepat, dan meraih tangan ramping Song Lan. Ini sangat mendadak, tidak ada yang mengira Ling Han akan begitu berani. Bahkan Song Lan tertegun, melihat Ling Han dengan matanya yang indah, dia setengah heran dan setengah malu, tapi segera, wajahnya yang cantik memerah, dan dia ingin menarik tangannya kembali. Ling Han tidak mau melepaskannya, dan berkata terima kasih Nona Song telah berbicara untuk saya, saya sangat berterima kasih. Nona Song benar-benar cantik di dunia, dia sangat cantik, dia menjalankan kereta dengan mulut penuh, singkatnya, dia hanya meraih tangan Song Lan untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Sebagai salah satu dari sepuluh wanita cantik dalam daftar kecantikan yang memukau, Song Lan secara alami adalah figur publik yang berpengetahuan luas, yang belum pernah melihat apapun di dunia. Tapi pria mana yang berani begitu berani dan memegang tangannya sendiri di depan umum. Seberapa tebal wajah ini, dia memompanya dengan keras, tetapi Ling Han juga menahannya dengan keras, Song Lan tidak bisa menariknya keluar sama sekali, tetapi untuk mempertahankan sikap Dewi dan Pri, dia tetap tidak bisa marah, mengungkapkan rasa terima kasihnya padanya. Menurut pikirannya yang sebenarnya, dia benar-benar ingin melepaskan mantra abadi dan membunuh Ling Han, tetapi dia harus mempertahankan senyum di wajahnya, yang membuatnya sangat tertekan. Tapi orang yang paling kesal di sini pastilah Luki, Anda harus tahu bahwa meskipun dia sangat mengejar Song Lan, dia tidak pernah memiliki hubungan fisik. Dia melihat tangan batu Giyok Song Lan jatuh ke cakar Ling Han, dan dia membalikkan botol lima rasa di hatinya. Wajahnya berubah pucat pada awalnya, kemudian menjadi hitam, dan akhirnya berubah menjadi niat membunuh Fentian. Mencari kematian, dia mengucapkan setiap kata, suaranya dingin, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Wu Yuan Yuan dan yang lainnya juga terpana. Mereka mengira Ling Han akan mengakui cintanya, tetapi ternyata pria ini benar-benar berani. Bukan saja dia tidak mengakui cintanya, tetapi dia malah menamparkan Luki. Tidak, ini seratus kali lebih buruk daripada ditampar. Namun, Luki jelas sangat marah, dan bahkan lebih mustahil bagi Song Lan untuk menengahi Ling Han, jadi bagaimana Ling Han menyelesaikan kemarahan Luki. Ling Han akhirnya menarik tangannya, tes, tangannya terasa sangat enak, layak menjadi kecantikan kesembilan Sinyu. Dia terbatuk, memandang Luki, dan berkata dengan serius, siapa kamu di sini? Luki telah menderita 10 ribu poin kerusakan, jadi ini jelas merupakan pukulan telak. Mati, dia bergerak dan meledak ke arah Ling Han. Ling Han memadatkan tinjunya untuk melawan, Bang, tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyerbu, menjatuhkannya, dan kemudian setiap tulang tampak patah, dan beberapa otot robek, dengan darah segar mengalir keluar. Seperti yang diharapkan dari delapan tripod, itu menghancurkan tiga alam kecilnya. Ini bukan pengimpor paralel seperti Suezan, tetapi diperoleh dengan kerja kerasnya sendiri, yang membutuhkan pemahaman yang tinggi, kebijaksanaan yang tinggi, dan ketekunan yang tinggi. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan tempur, delapan tripod jenis ini jauh melampaui binatang buas di level yang sama, menunjuk jari. Sama seperti Ling Han, yang jelas hanya lima tripod, tetapi ia dapat dengan mudah membantai binatang buas delapan tripod. Jika kekuatan Luki diwujudkan, itu harus setara dengan binatang buas Jiuding, atau bahkan puncak Jiuding. Tak terkalahkan, Luki mencibir dan datang lagi. Ling Han membuka teknik pupilnya, meraih celah lawannya, menghindari pukulan itu, lalu membuka mulutnya, dan menembakkan pedang gengjin, mengarah ke Luki. Luki tidak berani mengabaikannya, dan menamparkan dengan telapak tangan, Bang, menghancurkan pedang emas, tetapi ada noda darah di telapak tangan, dan darah merembes keluar. Melihat pemandangan ini, Cheng Bao dan Zahu terkejut. Di alam kuali penempaan, seseorang benar-benar dapat melukai tuannya. Ini bukan salah satu dari delapan belas teratas di jaringan bintang, tetapi orang kecil yang tidak dikenal di jaringan bintang, Ling Han memang tidak dikenal. Itu luar biasa. Luki mengangkat tangannya dan melihatnya, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya di antara kelompok usia yang sama. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar menyakitiku. Meskipun dia kalah dalam pertempuran tingkat Sing Wang, itu adalah karena kekuatan pikirannya dalam pertarungan fisik, tubuh tidak bisa terluka. Ling Han tersenyum tipis maka kamu harus membiasakan diri, akan ada lebih banyak kesempatan untuk dikalahkan di masa depan. Wajah Luki menjadi gelap, dia sepertinya memuji Ling Han, tetapi sebenarnya dia masih mempromosikan kekuatannya. Berbicara dengan tidak sopan, aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Dia bertarung lagi, kali ini dia menggunakan semacam seni peri, antara pembukaan dan penutupan telapak tangannya, ada lampu peri yang tak terukur, yang masing-masing tak terbatas, kuat. Ling Han terpukul keras dengan tirai cahaya bintang, dan itu langsung hancur. Bukan karena tirai cahaya bintang-bintang tidak kuat, tetapi menderita dari segi alam, lagi pula, Ling Han hanyalah sebuah kuali lima. Dia membentang begitu jauh, sosoknya sangat tidak menentu, bahkan Luki tidak bisa menangkapnya. Menarik, Luki berkata dengan dingin, ribuan jaring sutra. V jaring ini mengelilinginya, memblokir semua rute pelarian. Luki sendiri juga datang, dengan mata tajam dan aura yang menakutkan. Dia sudah mengaktifkan niat membunuhnya, ingin meledakkan Ling Han menjadi sampah. Berani menyentuh wanita yang disukainya. Hanya ada satu jalan buntu, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang menyebalkan ini. Ling Han menghela nafas, ini adalah tiga ranah kecil, dan Luki sendiri adalah seorang jenius peringkat ke-19 di jaringan bintang, dan kekuatan tempurnya benar-benar terlalu kuat. Ham, roh jahat itu ditembakkan. Jadi bagaimana jika Luki adalah seorang jenius surgawi, pikirannya dibawa pergi dan dia jatuh ke dalam kebingungan sesaat. Ling Han mundur terus-menerus sampai jaringnya hilang karena kehabisan tenaga. Luki sadar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit ketakutan tanpa diduga, kamu telah menguasai senjata ajaib kekuatan pikiran. Beberapa alat ajaib kekuatan pikiran dihancurkan seperti batu giyok pola langit, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, atau secara langsung mempengaruhi jiwa, bahkan dapat menghancurkan jiwa, pengetahuan tentang laut. Dia tidak pernah percaya bahwa Ling Han telah menggunakan semacam metode rahasia untuk memengaruhinya, karena dia percaya bahwa dengan kekuatan indera ilahinya, tidak ada seorang pun pada level yang sama yang dapat mematahkannya. Ling Han tidak membuat alasan bagaimana pihak lain menganggap itu urusan pihak lain. Pertama, itu tidak masuk akal, dan kedua, akankah seseorang yang sebangga Luki mempercayainya. Dia membentangkan Cakrawala dan melawan. Luki tenang dan tenang, keunggulannya terlalu jelas, dia bisa membombardir dengan kedua telapak tangannya sesuka hati, dan dia tidak terkalahkan. Namun, segera setelah energi mengerikan Ling Han keluar, dia akan dipukul bagaimanapun caranya, meskipun hanya sesaat, ritme serangannya benar-benar kacau, dan dia masih tidak dapat mengubah keunggulannya menjadi kemenangan. Setelah puluhan trik, wajah Luki menjadi sedikit gelisah. Dia adalah delapan tripod, tetapi Ling Han hanya lima tripod, tetapi dia tidak dapat menjatuhkan Ling Han. Tahukah Anda, dengan tripod basis kultivasi, kekuatannya harus benar-benar hancur, dan situasi ini membuatnya tidak dapat diterima. Jika sampai terbongkar, dia pasti akan kehilangan muka dan membuat orang mempertanyakan apakah namanya sebagai jaringan bintang ke-19 tidak pantas untuk namanya. Dia meraung, boom, ada suara guntur di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tumbuh jauh lebih besar, dari orang normal menjadi raksasa seperti gunung dalam sekejap. Ledakan, dia menekan dengan satu telapak tangan, benar-benar menutupi langit dengan satu tangan. Bagaimana cara memblokir serangan seperti itu? Bang, telapak tangan jatuh, dan seluruh bumi bergetar, seolah-olah terjadi gempa. Sosok Luki bergetar, dan dia kembali ke sosok normalnya. Ini bukan metode rahasia, tapi kekuatan supernatural yang dia kuasai. Tubuh Fajra yang kuat, salah satu tubuh Dewa Bawaan yang paling kuat. Huff, dengan pukulan ini, Ling Han harus dibunuh berkeping-keping. Namun, saya melihat sebuah pagoda naik turun, dengan aliran udara yang kacau jatuh, dan seseorang yang berdiri dengan bangga di dalam terlihat samar-samar. Ling Han, Luki mau tidak mau mengubah wajahnya, bukankah ini membunuh Ling Han? Anda tahu, Figaro's Fajra Bodhi ini terlalu kuat, begitu kuat bahkan dia hampir tidak bisa mengendalikannya, dan hanya bisa menggunakannya dua atau tiga kali dalam waktu singkat. Dilihat dari penampilan Ling Han, dia jelas tidak terluka. Neraka, dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke Chaos Lightning Tower, dan intuisinya meyakinkannya bahwa Ling Han dapat menghindari ledakannya sepenuhnya karena harta ini. Semakin dia melihatnya, semakin dia menemukan keistimewaan harta karun ini, yang membuatnya sangat menginginkannya, ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia mengoperasikan tubuh Dewa Bawaan lagi, ukuran tubuhnya membesar dengan cepat, dan kemudian dia meraih Ling Han dengan telapak tangannya. Apa artinya menjadi besar, kuat, misalnya semut, meskipun mereka adalah orang kuat di koloni semut, tapi bagaimana dengan manusia bahkan seorang anak kecil dapat dengan mudah menghancurkan semut terkuat. Oleh karena itu, setelah Luki mengaktifkan tubuh ilahi bawaannya, kekuatannya melonjak, yang sebanding dengan tahap awal negara dandan. Dia meraih Ling Han, tetapi Chaos Thunder Tower digantung dengan Chaos Ki, yang membentuk pertahanan yang kuat dan melindungi Ling Han di dalamnya. Hancurkan, Luki meraung, suaranya sekeras guntur. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, mencoba menghancurkan energi yang kacau, dan kemudian menghancurkan Ling Han dengan keras. Ini bukan tidak mungkin, meskipun Chaos Lightning Pagoda adalah prajurit kaisar masa depan, itu dapat dikatakan sebagai senjata sihir terkuat di alam casting cauldron, tetapi itu hanya terbatas pada rilem casting cauldron. Intinya, Luki saat ini berada di ranah Sengdan, meski hanya bisa dibandingkan dengan Sengdan yang paling lemah. Sengdan melawan Zuding, ini menghancurkan. Oleh karena itu, udara yang kacau meledak dengan cepat, dan meskipun menara petir yang kacau terus jatuh, itu tidak secepat kehancuran. Saat ini, di sini, cahaya guntur mendidih. Ah Luki mengerang kesakitan, dan segera melepaskannya. Kekuatannya saat ini sebanding dengan Sengdan, yang tidak berarti hal yang sama berlaku untuk pertahanan, serangan balik menara Chaos Jilei terlalu sengit. Fiu! Ling Han jatuh bersama dengan Chaos Lightning Tower, tetapi di saat berikutnya, dia sudah berjalan dengan senjata kekaisaran, dan melancarkan serangan balik melawan Luki, teknik Daluotian Bao dibuka, kecemerlangannya menyelaukan, dan sepotong simbol yang beredar. Setelah Luki mengatur beberapa gerakan, sosoknya menyusut, dia tidak bisa mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama. Dia mengerutkan kening, kekuatan harta ini melebihi harapannya, hampir tidak bisa menandingi negara bagian Sengdan. Sialan, alangkah baiknya jika tubuh ilahi bawaannya dapat berfungsi lebih lama. Ling Han juga mengalami beberapa detak jantung. Luki ini benar-benar kuat. Setelah tubuh dewa bawaan diaktifkan, dia mampu menampilkan kekuatan tempur tingkat pil kelahiran. Dia hampir meledakan pertahanan menara petir kekacauan, dan hampir memaksa keluar api surgawi daunnya. Tubuh ilahi bawaan tingkat atas ini terlalu menakutkan. Dia berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi dia membunuhnya tanpa ragu-ragu, teknik da lua tian bau diluncurkan, dan dia terus membombardir dengan liar. Baik God of War 3 Forms dan Monster Monkey Feast baru saja digunakan, dan akan membutuhkan waktu lama sebelum dapat digunakan kembali, jadi mereka hanya dapat menggunakan teknik da lua tian lua. Luki menyapanya, dan dia juga sering menunjukkan trik, mencoba menjatuhkan Ling Han. Sangat disayangkan bahwa serangannya hanya bisa menembus keoski, belum lagi persediaan keoski yang tak ada habisnya yang jatuh dari menara keos, yang juga dilindungi oleh lapisan tirai cahaya bintang, adalah angan-angan ingin menyakiti Ling Han. Setelah membuka menara petir ekstrim kekacauan, jika Anda ingin mengancam Ling Han, Anda harus menjadi pelaku kejahatan yang berada di peringkat 10 besar jaringan bintang, yang telah mengembangkan Jiuding. Pertempuran-pertempuran, Ling Han hanya perlu menyerang tetapi tidak bertahan, yang secara alami memanfaatkannya setelah beberapa ratus gerakan, Luki tiba-tiba merasa kewalahan. Dia meraung, dan mundur. Dia tidak bisa bertarung lagi, jika tidak, dia hanya akan mendapatkan satu kekalahan. Jika kamu memiliki kemampuan, kumpulkan harta karun itu dan lawan aku lagi, katanya dengan agresif. Ling Han tersenyum ringan oke, jika kamu sendiri yang menghancurkan tiga kuali abadi, aku tidak akan menggunakan senjata ajaib. Pergi, Luki hampir memelintir hidungnya karena marah, apakah mudah baginya untuk berkultivasi ke delapan tripod bahkan jika seorang jenius seperti dia, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat mencapai ketinggian delapan tripod lagi, karena mulai dari enam tripod, setiap perjalanan keluar dari perbaikan sangat diperlukan untuk bakat, keberuntungan, dan kesempatan. Mereka semua adalah murid dari sekte yang sama. Jika kamu tidak melihat ke atas dan ke bawah, ayo masuk ke gua dulu. Song Lan mencoba membujuknya, dia melirik Ling Han, dan pertama-tama menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri. Tentu saja Song Lan sangat kesal dengan Ling Han. Meskipun dia adalah seorang dewi yang memesona ribuan orang, dia selalu menjaga kebersihan dirinya dan dia tidak pernah melakukan kontak kulit dengan pria manapun, tanpa diduga, Ling Han dengan paksa memegang tangannya, membuatnya sangat marah hingga dia ingin membunuh. Apa yang membuatnya lebih marah? Ling Han sama sekali tidak mencintainya, tetapi hanya menggunakannya untuk membuat Lu Qi kesal dan terstimulasi. Anda berkata, di mana dia harus meletakkan wajahnya? Ling Han jelas merasakan hawa dingin di mata Song Lan, yang membuatnya sedikit khawatir, bukan karena dia takut, tapi karena dia bersalah. King Ching, kamu datang untuk menghancurkan formasi. Song Lan tidak peduli dengan masalah ini, tetapi menoleh dan berkata kepada wanita lain. Wanita ini terlihat biasa saja, namun memiliki temperamen yang tak terlukiskan, yang membuat orang merasa nyaman. Dia sedikit tersenyum dan berkata oke. Jelas, dia adalah master formasi. Ling Han tersenyum, dan berkata jangan ganggu nona kencing, saya sudah memiliki pemahaman umum, ikuti saja saya. Song Lan sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka Ling Han menjadi master formasi. Gadis kencing memandang Ling Han, dan berkata dengan sungguh-sungguh sebuah formasi dapat berubah dalam ribuan cara. Bahkan jika ada sedikit kesalahan, itu akan menyebabkan malapetaka. Jangan berani, dia telah melihat terlalu banyak orang. Di Song Lan pamer di depanmu, apa hasilnya? Ling Han tersenyum, melangkah maju, dan masuk ke dalam formasi. Wu Yuan Yuan menyeringai pada Song Lan, dan mengikuti Ling Han dari dekat. Ketiga Yu Wen Tian juga mengikuti di belakang. Mereka secara alami tahu betapa menakjubkannya pencapaian Ling Han dalam formasi. Mereka mencekik Sue Bing Yuan saat itu, dan baru saja mereka melihat bahwa formasi keluarga Cao pasti membuat kesalahan, jadi mereka mengembalikan kedua orang ini, poin tidak percaya kekuatan Ling Han. Ling Han memimpin di depan, dan setelah hanya beberapa langkah, dia sudah menembus ke dalam formasi. Tenang, Song Lan menunjukkan sedikit ekspresi terkejut, sepertinya dia meremehkan pria Meng Lang ini. Ayo pergi. Mereka juga memasuki formasi. Karena nona muda kencing adalah master formasi, dia dapat mengingat pijakan Ling Han hanya dengan melihat Ling Han melewatinya sekali. Ini adalah kemampuan paling dasar dari master formasi. Dengan Ling Han dan yang lainnya berbaris di depan, orang-orang di belakang secara alami bisa merasa nyaman dan berani. Tidak lama kemudian, mereka melewati formasi dan sampai di gerbang. Dengan dorongan ringan, pintu batu terbuka, dan pertahanan gua berada di luar formasi, tetapi tidak ada batasan di dalam. Gua itu sangat sederhana, kamar tidur, ruang alkimia plus ruang meditasi, tetapi ruang alkimia ini sangat besar, ada formasi di tanah, semuanya berbeda, dan digunakan untuk memurnikan ramuan yang berbeda, dan sekitarnya adalah deretan ada banyak botol pil di rak kayu. Semua orang buru-buru pergi untuk memeriksa obat mujarab bagi kebanyakan orang, ini adalah keuntungan terbesar. Ling Han tidak, dia mencari alkimia, dan Song Lan juga punya tujuan lain, dia tidak fokus pada bingkai kayu, tetapi pergi ke ruang meditasi terlebih dahulu. Tak satupun dari mereka mengganggu yang lain, tetapi segera, mereka melihat liontin batu giyok hampir bersamaan. Apakah itu senjata ajaib luar angkasa? Ling Han mengulurkan tangannya, dan Song Lan juga mengulurkan tangannya. Kali ini, keduanya tidak berjabat tangan. Tangan batu giyok Song Lan subur dan halus seperti batu giyok, tapi bisa mengarah ke angin, tapi bisa menembus emas peri. Kekuatan wanita ini luar biasa, dia jelas bukan fas bunga. Tangan Ling Han dibungkus dengan tirai bintang, mengubah pembelaannya menjadi serangan, dan menggenggam pergelangan tangan Song Lan. Ketika angin jari menerpa, tirai tipis bintang-bintang segera terkoyak, tetapi tidak robek, hanya sedikit yang hilang. Desis, kekuatan destruktif ini cukup mencengangkan. Namun, serangan balik Ling Han telah tiba, dan dia meraih pergelangan tangan Song Lan. Pergelangan tangan Song Lan secara fleksibel berubah menjadi bentuk cakar, mematuk telapak tangan Ling Han. Ling Han tersenyum sedikit, mengepalkan kelima jarinya, mengubahnya menjadi kepalan, dan mengecam Song Lan. Ledakan, keduanya akhirnya bertukar pukulan substantif, dan kekuatan yang kuat menyerbu masuk. Keduanya gemetar dan mundur beberapa langkah. Ling Han mengaktifkan teknik pupilnya dan melihat ke arah Song Lan. Enam tripod, dia sedikit terkejut, kecantikan ini sebenarnya hanya Liu Ding. Liu Ding hampir bisa menyamakan kedudukan dengannya, daya juang wanita ini benar-benar tirani. Jika Song Lan juga bading, apakah Lu Qi akan menjadi lawannya? Berpikir di dalam hatinya, tangan Ling Han terus bergerak, dan dia meraih Leontine Giok itu lagi. Song Lan juga tidak mundur, dan juga bergegas maju dengan cepat, memotong, menekan, menunjuk, dan mendorong dengan kedua tangan, menari seperti peri, anggun dan bergerak. Pertarungan semacam ini sebenarnya sangat sengit, tetapi juga memiliki rasa estetika yang menyenangkan. Setelah lebih dari selusin gerakan seperti ini, tangan kanan Ling Han meraih pergelangan tangan kiri Song Lan, tetapi tangan kanan Song Lan juga memegang pergelangan tangan kirinya, dan itu adalah seri. Bagi para prajurit, gerbang pulsa sangat penting, dan jika dikendalikan oleh lawan mereka, tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, dua orang yang saling mengunci satu sama lain dapat menyebabkan kerugian besar bagi satu sama lain. Namun, dari kelihatannya, keduanya saling berpegangan tangan, tidak terlalu intim atau ambigu. Lepaskan, teriak Song Lan dengan suara rendah, tidak berani mengganggu orang di sebelah. Wajah cantiknya memerah, dan sebelum hari ini tiba, dia sudah dua kali ditahan oleh Ling Han. Kamu lepaskan dulu. Ling Han tersenyum sedikit, orang yang melepaskan dulu harus menderita. Tentu saja Song Lan tidak akan melepaskannya, dia berpikir sejenak dan berkata, aku hanya perlu satu informasi di Leontin Giok, dan yang lainnya bisa menjadi milikmu. Oh, kamu sangat yakin, apakah itu senjata ajaib luar angkasa? Ling Han bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Song Lan berkata, jika itu bukan senjata ajaib luar angkasa, maka tidak ada gunanya pertarungan kita, kan itu masuk akal, tapi aku yakin semuanya tidak sesederhana itu. Titik-titik, Ling Han menggelengkan kepalanya. Song Lan menarik nafas dalam-dalam oke, saya dapat memberitahu Anda bahwa alasan mengapa Sun Kuan menjadi alkemis tingkat bumi adalah karena dia mendapatkan warisan dari seorang alkemis tingkat surga. Yang saya butuhkan adalah alkemis tingkat surga itu. Depil obat tertinggal. Saya pikir Leontin Giok ini mungkin berisi informasi warisan dari alkemis surgawi itu. Ling Han berpikir sejenak oke, jika memang ada informasi warisan dari alkemis surgawi itu, mari kita bekerja sama untuk pengembangan, kamu bisa mengambil ramuannya, dan aku akan mengambil ramuannya. Song Lan juga orang yang menentukan, mengangguk oke. Kalau begitu hitung sampai tiga, ayo kita pergi bersama. Satu, dua, Ling Han. Sebelum kata-kata itu terucap, terdengar suara kertakan gigi, penuh kebencian yang tiada henti. Ling Han dan Song Lan menoleh untuk melihat pada saat yang sama, hanya untuk melihat bahwa itu bukan Lu Qi dan siapa itu. Keduanya telah mencapai kesepakatan, sekarang orang luar muncul, mereka secara alami mengambil kesempatan untuk melepaskan tangan mereka dan mundur beberapa langkah. Namun, dalam pandangan Lu Qi, ini terlalu salah. Jelas bahwa keduanya berselingkuh, dan setelah dia mengetahuinya, mereka berpisah dengan cepat. Lihat, wajah cantik Song Lan memerah, dan dia sangat menawan. Hijau, wajah Lu Qi memucat, dan dia memandang Ling Han dengan ganas, dengan niat membunuh yang mendidih. Ling Han tersenyum tipis, mengorbankan Chaos Lightning Tower, dan menggantungnya di atas kepalanya. Ingin bertarung, terserah, siapa yang takut pada siapa. Song Lan mengambil kesempatan untuk mengambil Leontine Giok, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang cantik. Lu Qi tidak berani bergerak. Menggunakan kekuatan supernatural bawaan tidak dapat menembus pertahanan Chaos Lightning Tower, apalagi dalam keadaan normal. Jika dia memaksakan tembakan, dia mungkin akan meminta masalah. Oleh karena itu, dia hanya menatap Ling Han dengan mata marah, dan diam-diam berkata di dalam hatinya bahwa pihak lain beruntung mendapatkan senjata ajaib yang begitu kuat. Namun, selama dia melangkah ke Sengdan, akan mudah untuk berurusan dengan Ling Han. Selain itu, bahkan jika Ling Han juga melangkah ke Sengdan, dapatkah kekuatan senjata ajaib ini juga meningkat seiring dengan arus. Tunggu, dia tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Song Lan ragu sejenak, tapi tetap melempar Leontine Giok itu ke Ling Han. Ini bukan hanya karena menepati janji, tetapi juga sebagian karena dia sangat optimis dengan kemampuan susunan Ling Han dan ingin meminjamnya. Secara alami lebih aman bagi dua master formasi untuk berdiskusi bersama daripada satu master formasi. Ling Han mengambil Leontine Batu Giok, menuangkan kesadarannya ke dalamnya, dan segera menemukan bahwa itu bukanlah senjata ajaib ruang angkasa, tetapi ada beberapa informasi yang tersisa di dalamnya, dan itu tidak ditinggalkan oleh Sun Kuan. Itu mencatat warisan alkemis tingkat hari yang ingin ditemukan Song Lan, dan Leontine Giok ini adalah kunci untuk membukanya. Dia mengangguk ke arah Song Lan, dan menyingkirkan Leontine Giok itu. Dari sudut pandang Luki, ini hanyalah sebuah pertunjukan kasih sayang. Apakah Anda semua mengira dia buta? Mata Luki memuntahkan api, dan kedua tinjunya terkepal erat, membuat suara berderak, dan pembuluh darah di dahinya terlihat berdenyut. Namun, alasannya masih menguasai dirinya dengan kuat, dan dia tidak bergerak. Ling Han meliriknya, mengungkapkan ekspresi yang menyedihkan. Anda tidak bisa terlalu rasional dalam masalah seperti ini. Jika itu dia, dia akan menyerah dengan tegas dan tidak pernah mengejar Song Lan lagi, atau bergegas maju untuk bertarung. Ini laki-laki. Tapi Luki tahu bahwa dia tidak terkalahkan dan tidak bergerak, tetapi dia tidak mau menyerah gambar ini secara alami lebih kecil berkali-kali. Tolong beri aku lebih banyak nasihat di masa depan. Ling Han menangkupkan tangannya ke arah Song Lan. Bagi Luki, kedengarannya seperti pasangan membuat sumpah cinta abadi. Saya akan mempercayakannya kepada Anda di masa depan. Tolong beri saya saran Anda. Dia menatap Ling Han, dan dia bahkan lebih bingung. Mengapa dia mengejar begitu banyak untuk waktu yang lama? Song Lan tidak dingin atau acuh tak acuh padanya, tetapi Ling Han memulai dengan dua atau tiga pukulan. Apakah karena keduanya memiliki hubungan kulit? Jalang, dia mengutuk dalam hatinya, pikirannya berpacu, dan segala macam pikiran datang kepadanya yang tidak bisa dia percayai. Tempat ini sudah digeledah, keluar. Yu Wen Tian juga keluar dari ruang alkimia, dan berkata pada Ling Han. Oke, Ling Han menganggup, menoleh ke Song Lan dan berkata, kalau begitu mari kita melangkah dulu. Song Lan dengan ringan menyisir rambut di lehernya, dan berkata, tentu saja kita bersama. Ling Han mengambil batu giyok itu liontin, itu bukan hanya koordinat, tapi juga kunci untuk membuka pintu, bagaimana dia bisa membiarkan Ling Han bertindak sendiri. Oke, Ling Han menganggup, tapi dia tidak pernah berpikir untuk mencuri warisan dari alkemis langit itu. Menepati janji adalah karakter moral minimum seseorang. Yu Wen Tian sudah tercengang, apa yang terjadi? Kapan Ling Han berkencan dengan Song yang cantik? Ini terlalu cepat, jika dia keluar sedikit kemudian, bukankah perut Song Lan akan lebih besar? Dia berjalan cepat ke sisi Ling Han, dan berkata dengan suara rendah Ling Han, kakak senior Ling, bos Ling, kamu terlalu hebat, kamu mendapatkan kecantikan ke sembilan di bawah langit berbintang. Cepat ajari aku cara melakukannya. Angkat gadis-gadis. Kata-katanya sangat rendah, tetapi yang mana di ruangan itu yang bukan master, yang bahkan tidak bisa mendengar suara ini. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap, orang ini pasti sengaja melakukannya, dan tujuannya adalah untuk membuat marah Luki. Benar saja, wajah Luki berubah pucat, begitu suram hingga air bisa menetes. Dia berdiri diam, tetapi tangannya sedikit gemetar, yang berarti niat membunuh hampir tidak terkendali. Tuan, Zahu dan Cheng Bao juga keluar, semuanya dengan senyum di wajah mereka, kali ini mereka telah memperoleh banyak hal. Tetapi ketika mereka melihat wajah Luki, mereka langsung terdiam, karena mereka tahu bahwa Luki sangat marah. Saat ini, mereka masih harus bahagia, yang sama saja dengan mencari kematian. Luki berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak akan menyerah pada Song Lan, jadi dia harus berhati-hati untuk tidak memberi Ling Han dan Song Lan kesempatan untuk sendirian lagi, dan begitu dia masuk ke Seng Dan, dia akan segera membunuh Ling Han. Harus, sekelompok orang baru saja meninggalkan gua, tetapi mereka semua memiliki ekspresi serius karena dikepung. Setidaknya seratus orang memblokir pintu, tetapi mereka tidak masuk, tetapi mencari seseorang untuk merusak formasi. Melihat Ling Han dan yang lainnya muncul, seorang lelaki tua dengan alis putih segera berteriak kalian semua datang ke sini. Benar saja, seseorang masuk. Masuk dan mengambil risiko. Hei, kalau begitu wanita itu terlalu cantik, benar-benar kecantikan yang menakjubkan, jika aku bisa tidur selama satu malam, aku bisa menyelamatkan hidup seratus tahun. Yang lain, juga melihat Ling Han dan yang lainnya yang lain, dan mereka semua berbicara. Kebanyakan dari mereka memandangnya menatap Song Lan, dia berbicara dengan bebas. Song Lan tiba-tiba mengungkapkan wajah marah. Dia bukan hanya wanita tercantuk kesembilan di bawah langit berbintang, tetapi dia juga berasal dari keluarga bangsawan. Dia telah menjadi permata di telapak tangan sejak dia masih kecil, dan dia telah disayangi, terus bagaimana dia pernah divitnah secara langsung. Namun, ada cukup banyak orang di sini yang berada di alam dandan, jika dia keluar, dia hanya akan ditangkap oleh seekor domba. Terlebih lagi, begitu hasrat manusia meletus, siapa yang peduli apakah Anda keturunan tanah suci atau keturunan yang mulia? Kalau tidak, apakah akan ada kata putus asa? Luki mendengus, dan berkata, tutup mulutmu, jangan minta masalah. Hei, bocah kecil, apa kabar banyak orang memandang Luki? Bah, kamu bahkan tidak mengenal Tuan Kuceng Bao segera berteriak, tuanku adalah Tuan Luki Lu, jaringan bintang ke-19. Jaringan bintang ke-19, judul ini cukup mematikan, dan orang-orang di sisi yang berlawanan semuanya berpikir keras, tetapi segera seorang lelaki tua angkat bicara dan berkata, jangan bicara tentang yang ke-19, bahkan yang nomor satu tidak lebih dari membuat kuali, bela diri, seni. Dengan urutan superioritas dan inferioritas seni bela diri, bagaimana Anda bisa sombong di depan kami, Sengdan? Keluar, serahkan apa yang kamu miliki, dan lepaskan kamu. Hihi, tapi wanita ini harus melakukannya tinggal. Seseorang menunjuk melihat Song Lan, katanya, matanya terbakar, dan keinginannya tidak bisa disembunyikan. Wanita ini sangat cantik, membuat jantung orang berdebar kencang, dan mereka tidak bisa menghentikan keinginannya. Luki mendengus kita semua adalah murid dari Tanah Suci Sembilan Matahari, tidakkah kamu berani memprovokasi kami? Tiba-tiba, lingkungan menjadi sunyi lagi. Tanah Suci Sembilan Matahari adalah kekuatan paling kuat di medan bintang ini, dan setiap orang harus menahan nafas, belum lagi bahwa di sini semua kekuatan di alam alkimia adalah akibatnya. Oke, kalian keluar, saya tidak akan mempersulit Anda. Semua orang di Linghan tentu saja tidak mempercayainya. Dari sudut pandang ini, dia ingin memancing mereka keluar, dan setelah mereka keluar, hidup dan mati berada di luar kendalinya. Praktisi seni bela diri ingin mengendalikan takdir mereka sendiri, bagaimana mereka bisa mempercayakan hidup mereka pada pikiran baik orang lain. Apakah kamu tidak akan keluar di luar, seseorang mencibir, tuan formasi kami akan menerobos formasi di sini, kamu benar-benar rentan. Selain itu, ada senjata sihir pelindung di sekitar sini, tidak mungkin bagimu untuk menghubungi jaringan bintang atau Tanah Suci, jadi jangan berpikir tentang siapapun yang datang untuk menyelamatkan Anda. Linghan dan yang lainnya buru-buru membuka konektornya, dan tentu saja, tidak peduli apakah itu jaringan bintang atau jaringan Tanah Suci, mereka tidak dapat terhubung. Segera, bahkan ekspresi luki pun berubah. Sekarang jika orang-orang ini membunuh orang untuk membungkam mereka, mereka benar-benar akan mati di sini secara tidak adil. Tapi beraninya orang-orang ini, kertas tidak bisa menahan api, begitu beritanya bocor, mereka semua harus menahan Amarah Tanah Suci Sembilan Matahari, bagaimana kekuatan di alam alkimia bisa menahannya. Namun, tiga kata sengguk-guk adalah alasan mendasar mengapa orang-orang ini berani mengambil risiko. Karena ini adalah gua Raja Hualing yang sebenarnya, teknik rahasia yang dia warisi tidak dianggap serius oleh Linghan dan luki, tetapi seberapa berhargakah itu untuk kekuatan alam alkimia mentah. Jika Anda mendapatkannya, Anda mungkin bisa menjadi diri sejati atau bahkan kekuatan tingkat roh dalam satu gerakan. Setiap kali ada perbedaan besar dalam seni bela diri, itu adalah perubahan mendasar, oleh karena itu, harta Raja Sejati Hualing adalah godaan yang tak tertahankan bagi kekuatan alam alkimia mentah. Paling buruk, setelah mendapatkan metode rahasia, mereka akan terbang jauh, tidak peduli berapa lama tangan tanah suci sembilan matahari, tidak mungkin menyentuh setiap sudut alam semesta. Tuan, apa yang harus kita lakukan baik Cheng Bao maupun Zahu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Situasi saat ini sangat buruk. Luki tetap diam. Dia memiliki harta rahasia di tubuhnya, yang cukup untuk memungkinkan dia menahan serangan negara bagian Sengdan tanpa mati, tapi itu hanya bisa melindunginya sendiri. Jadi tentu saja dia ragu, bagaimana dia bisa mengambil Song Lan keluar bersama Leopard dan Cahu sama sekali tidak ada dalam pikirannya. Itu hanya seorang pelayan belaka, temukan beberapa lagi di masa depan. Namun, dia juga merasa senang. Setelah orang-orang ini menyerang formasi, Ling Han pasti akan dibombardir dan dibunuh. Membayangkan pemandangan itu saja membuat hatinya melonjak dan sedikit bersemangat. Kalian, siapapun yang keluar lebih dulu dan menyerah akan selamat. Di sisi lain, seseorang tertawa terbahak-bahak, waktu terbatas, saya hanya bisa menghitung sampai sepuluh, jadi cepatlah dan raih kesempatan. Satu, dua, tanda seru, Song Lan juga sedikit mengernyit. Dia berasal dari latar belakang yang luar biasa, jadi dia secara alami memiliki senjata ajaib untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi Chang Qingqing adalah teman dekatnya dan telah menemaninya kebanyak situs kuno. Jika dia ingin melarikan diri sendirian, ada ambang di hatinya untuk dilewati, jangan pergi. Lan Lan, kamu bisa menerobos sendiri. Chang Qingqing melihat keraguannya, selama kamu bisa menerobos, kamu bisa meminta bantuan dari tanah suci, orang-orang ini secara alami akan memiliki kekhawatiran dan hanya ingin melarikan diri. Benar. Titik, Lu Kiburu-buru berkata ke samping, mendengar nada bicara Chang Qingqing, Song Lan jelas bisa melindungi dirinya sendiri, yang membuatnya merasa lega dan bahkan membangkitkan kesenangan yang kuat. Dia dan Song Lan hidup, sementara Ling Han meninggal, ini adalah akhir yang terbaik. Fahiri Song, kita berdua keluar bersama, jadi tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi, kata Lu Kyi, sambil menatap Ling Han secara diam-diam, penuh kepuasan. Ini untuk mengatakan kepada Ling Han, kami akan pergi, kamu menunggu untuk mati. Tuan, Cheng Bao dan Zahu terkejut, Tuan itu akan kabur sendiri, jadi apa yang harus mereka lakukan? Jangan khawatir, begitu Fahiri Song dan aku keluar dari masalah, kami akan segera meminta bantuan dari Tanah Suci, dan kamu akan baik-baik saja. Meskipun Lu Kyi tidak peduli dengan hidup dan mati kedua bawahan itu, dia harus melakukan cukup secara dangkal dan menoleh ke Cheng Bao dan dua lainnya, berkata dengan menghibur. Baik Cheng Bao dan Zahu memiliki wajah yang menyedihkan, begitu Lu Kyi dan Song Lan keluar dari masalah, orang-orang di luar itu pasti akan menyerang dengan gila-gilaan dan mencabik-cabik mereka. Mereka menggigil dan benar-benar bingung. Ling Han terkekeh tidak perlu berpisah satu sama lain seperti ini, bukankah itu hanya beberapa alam alkimia? Lu Kyi dan Song Lan tertegun, bukankah itu hanya beberapa alam alkimia? Anda benar-benar memiliki nada yang besar, saya tidak tahu apakah ada perbedaan level yang besar, apakah itu benar-benar hancur? Sebelum Lu Kyi menggunakan kekuatan supernatural bawaannya, itu hanya sebanding dengan tahap awal Seng Dan, dan hampir mematahkan pertahanan menara petir kekacauan terlebih lagi, ada begitu banyak Seng Dan sekarang, dan seharusnya ada beberapa dari mereka, yang telah mencapai tahap tengah, tahap akhir, atau bahkan Zok Chen. Bagaimana Anda membawanya, untuk benar-benar mengatakan itu hanya beberapa pil kehidupan, itu benar-benar neraka? Pada titik ini, apakah ada gunanya menyombongkan diri Song Lan sedikit mengernyit? Sangat tidak senang. Jika bukan karena Leontine Giok yang masih ada di tangan Ling Han, dia tidak akan peduli tentang hidup dan mati Ling Han, dan berani memegang tangannya yang ramping. Ling Han mengabaikannya, dia memutuskan untuk menggunakan api surgawi. Tentu saja bukan karena dia terpesona oleh Song Lan dan ingin pamer, tapi karena Wu Yuan Yuan dan Yuan Tian ada di sini. Akankah ini akhirnya ditemukan oleh Tanah Suci Jin Yuan? Ling Han tidak terlalu memperhatikan, bahkan jika pihak lain tahu, apakah dia masih bisa mengejarnya ke Tanah Suci Sembilan Matahari untuk meminta seseorang selain itu. Bintang Suanyu tidak memiliki api dao surgawi, jadi tidak bisakah Ling Han mendapatkannya di tempat lain? Dia melangkah keluar. Sepuluh. Pada saat ini, orang di seberang juga menghitung sampai sepuluh dengan santai. Dia melihat Ling Han berjalan keluar dari formasi perlahan, dengan senyum di sudut mulutnya, dan berkata, Bagus sekali, sangat bagus, akhirnya ada orang pintar. Ling Han Han berjalan beberapa langkah lagi, dia berhenti, dan tersenyum jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan, mundur sekarang, aku bisa mengampuni nyawa gug-gukmu. Dengan baik, ketika orang-orang di luar mendengarnya, ekspresi mereka berbeda. Beberapa marah, beberapa mencibir, tetapi tidak satupun dari mereka menganggap serius ancaman Ling Han. Ini tentu saja, mengapa tripot biasa mengancam alam Sengdan. Aku akan menghitung sampai sepuluh, jika aku tidak mundur, aku harus meningkatkan gerakanku. Ling Han juga berkata dengan santai, satu, dua, tiga pria yang menghitung sebelumnya sangat marah, dia cukup kuat untuk bermain kucing dan tikus, beraninya kamu menjadi sombong seperti Zudingji kecil. Mencari kematian, katanya Muram. Dia diam-diam memutuskan bahwa begitu Ling Han keluar dari pertempuran, dia akan segera bergegas dan meledakan Ling Han secara langsung, sehingga orang lain dapat melihat apa yang terjadi pada Zuding kecil yang berani menantang alam Sengdan. Sepuluh, Ling Han berhenti, matanya menyapu, tidak ada yang mundur. Ini adalah hasil yang jelas, akan luar biasa jika seseorang menjadi takut dan mundur. Ling Han terus berjalan ke depan, dengan kecepatan yang sangat lambat. Hancurkan formasi dengan cepat, Seng dan Rilem yang dipermalukan berteriak pada master formasi yang menghancurkan formasi, dengan dorongan untuk segera masuk ke formasi dan menyeret Ling Han keluar. Satu sisi berjalan keluar, sementara sisi lainnya menerobos formasi, sehingga kedua belah pihak segera bertemu. Mati, aduh, Ling Han menggelengkan kepalanya, dan menara petir kekacauan diluncurkan, dan tiba-tiba, semburan api menyembur seperti tsunami, berguling ke arah depannya. Kecepatan ini terlalu cepat, langsung menelan area beberapa mil di depan dalam lautan api. Ah, ada teriakan di mana-mana, tetapi masing-masing berhenti tiba-tiba setelah mereka berteriak. Tian Dao Ho terlalu mendominasi, itu bisa membakar seseorang di kondisi alkimia sampai mati dalam sekejap. Hal yang sama berlaku untuk pil mentah, belum lagi membuat tripod dan pondasi bangunan. Nyala api melonjak, dan tidak ada yang dibakar, dan tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Sebentar saja, seluruh dunia bersih. Ling Han berbalik, hanya untuk melihat Song Lan, Lu Qi, Wu Yuan Yuan dan yang lainnya semua menatapnya dengan tercengang, seolah-olah dia bukan manusia, melainkan monster. Kenapa kau melihatku seperti itu? Dia tersenyum kecil. Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Banyak alam seng dan dibakar sampai mati olehmu, bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa, bukankah itu mengejutkan? Jika Anda adalah Real Self Realm atau True Monarch of Hua Ling, lupakan saja, dan tidak akan mengejutkan orang jika Anda menghancurkan lebih banyak seng dan rilem, tetapi kuncinya adalah Anda adalah zuding. Monster, monster mutlak, Song Lan menatap Ling Han dalam-dalam, dia benar-benar menyembunyikan sesuatu, dia benar-benar merindukannya. Dengan kengerian api, diperkirakan bahwa Real Self Realm dan bahkan Spirit Transformation Realm tidak tertandingi, dan apakah ini semua kartu truf Ling Han? Lu Qi dipenuhi keringat dingin. Jika Ling Han menyemprotkan api itu padanya, dia pasti sudah berubah menjadi abu sekarang, kan? Sing Wang Ninetin sebenarnya akan mati diam-diam. Bahkan jika dia telah mengolah seng dan, jadi apa? Anda tahu, begitu banyak seng dan yang mati sehingga mereka bahkan tidak bisa berteriak, jadi apa yang bisa dia lakukan? Kecuali serangan diam-diam, Ling Han tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melepaskan api yang menghancurkan dunia itu. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Lu Qi, dan kakinya bergerak sedikit, membuat dirinya, Song Lan, dan Ling Han berbaris tanpa jejak, dan jika Ling Han membuat gerakan tiba-tiba, yang pertama menanggung beban akan menjadi Song Lan, dia tidak percaya bahwa Ling Han akan menyerang Song Lan. Tidak perlu berpikir, itu terjadi secara alami. Terima kasih. Song Lan berkata kepada Ling Han dengan sungguh-sungguh, kalau tidak dia akan menerobos, tapi Chang Qing Qing mungkin telah dicabik-cabik hidup-hidup oleh alam Seng dan itu. Ling Han tersenyum sedikit, mari kita bicarakan setelah pergi dari sini. Oke, semua orang meninggalkan area formasi, lalu berjalan menuju formasi teleportasi dengan senjata mereka. Sepanjang jalan, semua orang tenggelam dalam pemandangan mengejutkan Ling Han yang menghancurkan semua pil hidup dengan satu api, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mereka tidak bersorak sampai mereka mencapai susunan teleportasi, setelah membayar batu perjalanan, mereka memasuki susunan teleportasi dan kembali ke Jiuyang Star dalam sekejap. Sangat aman untuk menginjak tanah sembilan matahari, kekuatan mana di sini yang berani memprovokasi para murid tanah suci sembilan matahari. Tak lama kemudian, mereka kembali ke tanah suci. Ling Han, kapan kita bisa pergi? Tanya Song Lan. Kapan saja? Kata Ling Han dengan acuh-ta'acuh. Semua orang bingung dengan kata-kata yang tidak masuk akal, tetapi ekspresi Wu Yuan Yuan dan Yuan Tian semuanya oh, jadi kamu sudah terhubung, sementara wajah Lu Qi memucat. Dia benar-benar mencapai kesepakatan di belakang punggungnya, yang membuatnya begitu marah karena dia ingin membunuh seseorang. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia takut dengan api mengerikan Ling Han. Oke, Song Lan mengangguk, aku akan memberitahumu saat waktunya tiba. Oke, Song Lan dan Chang Qing Qing pergi, dan mereka tentu saja harus membicarakannya. Ling Han berbagi ramuan itu dengan Yuan Tian dan yang lainnya, tetapi Ling Han lebih peduli tentang ramuan itu daripada ramuan itu. Yuan Tian dan yang lainnya menemukan beberapa dan memberikan semuanya kepada Ling Han, tetapi pada dasarnya mereka adalah level bintang 4. Ling Han bisa belum menyempurnakannya. Tinggalkan itu. Ling Han kembali untuk menemui Permaisuri dan yang lainnya. Dia tidak mendapatkan banyak keuntungan dari perjalanan ini, tetapi menyanyiakan api Dao Surgawi. Namun, itu juga membuktikan bahwa persahabatan antara Wu Yuan Yuan, Huang Ling Yun dan yang lainnya bukanlah keuntungan kecil. Hanya dua hari setelah hari damai, Song Lan mengirim pesan ke Ling Han, menanyakan apakah dia bisa pergi besok. Ling Han secara alami tidak ada hubungannya, jadi dia setuju. Kali ini, hanya tiga orang yang pergi, Ling Han, Song Lan, dan Chang Qing Qing. Mereka pergi untuk mengambil susunan teleportasi, dan setelah melakukan perjalanan melalui beberapa bidang bintang, mereka sampai di bintang liar. Tidak ada kekuatan skala besar di sini, binatang buas merajalela, dan bahkan ada beberapa orang terhormat, binatang buas semacam itu terlalu menakutkan, sehingga tidak cocok untuk menetap di sini. Namun karena banyaknya binatang buas, banyak orang berburu di sini, karena daging, kulit, tulang, bahkan rambut dan organ dalam binatang itu sangat berguna dan bisa dijual dengan harga tinggi, inti iblis, bahkan lebih mungkin tak ternilai harganya. Seorang alkemis tingkat surga benar-benar membuat rumahnya di sini. Belum lagi, bintang ini kaya akan pil, dan darah, tulang, dan inti iblis dari binatang buas juga bisa masuk ke dalam pil, jadi bagi alkemis, lingkungan di sini sebenarnya sangat bagus. Menurut koordinat di Leontine Giok, mereka bertiga melintasi gunung dan melompati gunung dan melintasi wilayah banyak binatang buas, mereka bahkan membuat khawatir binatang besar tingkat pemimpin, memaksa Ling Han untuk membakarnya sampai mati dengan api dari surga. Jika ini bisa membunuh binatang tingkat pemimpin, itu pasti panen yang luar biasa. Hanya daging dan darah yang merupakan harta super. Namun, Tian Dao Huo terlalu mendominasi, dan langsung membakar binatang besar itu sampai tidak ada tulang yang tersisa. Ini sama saja dengan menyianyiakan kesempatan untuk menggunakan Tian Dao Huo dengan sia-sia. Ling Han tidak bisa menahan depresi, sementara Song Lan penuh dengan permintaan maaf. Bisakah gadis ini melakukannya dengan sengaja? Mereka sebenarnya sangat berhati-hati sebelumnya, dan mereka seharusnya tidak membuat khawatir binatang besar itu, tetapi mereka tetap waspada, apakah gadis kecil ini dengan sengaja memakan api surgawi daonya. Dengan kepribadian Song Lan, dia pasti tidak ingin dikendalikan oleh Ling Han, tetapi Ling Han yang memiliki dao huo surgawi memiliki kemampuan untuk mengancamnya. Oleh karena itu, masuk akal untuk menggunakan binatang buas untuk menghonsumsi api surgawi dao. Hei, aku benar-benar tidak bisa meremehkan wanita ini, jangan melihatnya secantik perih, tapi dia jelas bukan fas, dan kebijaksanaannya benar-benar luar biasa. Selanjutnya, Ling Han lebih berhati-hati untuk tidak memberi Song Lan kesempatan untuk memprovokasi binatang itu. Tentu saja, mungkin juga Song Lan ceroboh sebelumnya, dan Song Lan tidak berniat menggunakan kartu Ho Ling Han dengan sengaja. Butuh sembilan hari penuh sebelum mereka akhirnya tiba di tempat itu. Bukan karena jaraknya terlalu jauh, tetapi terlalu tidak aman di sepanjang jalan. Terbang dengan senjata kekaisaran adalah tindakan mencari kematian. Ada banyak pil kehidupan, jati diri, dan bahkan binatang buas yang lebih kuat di langit. Anda hanya bisa berjalan di tanah dengan jujur dan bertemu yang kuat monster itu masih harus mengambil jalan memutar, jadi bagaimana bisa cepat. Mereka belajar di dekatnya untuk waktu yang lama sebelum menemukan pintu masuk gua dan membuka gerbang dengan Leon Tin Giok. Ketiga Ling Han memasuki gua dan mencarinya, tetapi mereka semua kecewa. Semua harta diambil oleh Sun Kuan. Tidak, pil yang ditemukan Sun Kuan dan pil yang diambilnya hanya sebagian, dan nilainya masih relatif rendah. Pil dan pil yang sangat berharga masih ada di sini, tetapi mereka dilindungi oleh formasi tiada taraf yang tidak bisa saya dapatkan sama sekali. Kombinasi Ling Han dan Chang Qing Qing tidak membuahkan hasil, paling banyak mereka bisa menyelesaikan formasi alam Seng Dan, tetapi jika hanya di tingkat Seng Dan, bagaimana mungkin menghentikan Sun Kuan, yang merupakan Raja Hualing yang sebenarnya. Oleh karena itu, formasi ini setidaknya berada pada level pemimpin, atau bahkan pada level yang terhormat. Tentu saja mereka tidak berdaya sekarang. Apa yang harus dilakukan? Mereka bertiga saling memandang dengan cemas, lalu menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Song Lan masih kecewa, bahkan merasa sedih. Lan Lan, jangan khawatir, pasti ada cara lain. Chang Qing Qing menghibur. Song Lan tersenyum kecut formula pil si Ye Hui Seng telah lama hilang. Saat itu, hanya alkemis King He yang bisa membuatnya, tapi dia tidak mewarisinya. Kupikir Sun Kuan akan mendapatkannya, tapi aku tidak menyangka akan mendapatkannya, temukan di sini. Aku kecewa. Untuk apa pil si Ye Hui Seng tanya Ling Han. Song Lan merenung sejenak sebelum berkata, kakekku menjadi gila ketika dia berkultivasi, dan dia harus menggunakan pil mentah 10 daun untuk menyelamatkannya. Oh, ternyata. Begitu, Ling Han terkekeh lalu ketika aku mencapai level pemimpin, aku akan menerobos formasi di sini, mendapatkan formula alkimia, dan membantumu membuat alkimia. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat santai, seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang sangat sederhana, hal-hal kecil. Song Lan secara tidak sadar ingin membantah, tetapi setelah memikirkannya, Ling Han benar-benar memiliki kualifikasi. Mampu menyempurnakan Pil Ding Xin menunjukkan bahwa bakat alkimia Ling Han luar biasa. Sekarang, dia telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam formasi, dan dia sudah menjadi yang terbaik-baik dalam dan maupun formasi. Dan untuk bisa masuk ke tanah suci tidak perlu diragukan lagi bakat silatnya. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan Ling Han untuk mencapai level pemimpin? 10 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Bisakah Song Lan menunggu? Bisakah keluarga Song yang terhormat menunggu lagi? Kalau begitu terima kasih dulu. Song Lan mengangguk, dia harus mengucapkan terima kasih hanya atas kebaikan Ling Han. Ketika kita bertemu di masa depan, ingatlah untuk memanggilnya saudara yang baik, kata Ling Han dengan sungguh-sungguh. Gesek, yang menyapanya adalah pukulan telapak tangan dari Song Lan. Ling Han melompat dan memberi jalan ke telapak tangan, dia hanya bercanda, dan Song Lan mengetahuinya, jadi telapak tangan ini tidak memiliki efek mematikan. Kembali, mereka kembali ke Tanah Suci Sembilan Matahari, dan Luki jelas juga tahu tentang mereka bertiga yang pergi bersama, dan dikatakan bahwa dia menjadi marah dan menghancurkan rumahnya sendiri. Setelah Ling Han berlatih, dia berbalik di Tanah Suci, di mana Sembilan Matahari Suci menyembunyikan warisan hukum rahasia. Old Hey, terserah kamu, kata Ling Han kepada guk-guk hitam besar itu. Guk-guk hitam besar itu langsung gembira. Kenapa? Aku masih harus bergantung pada Tuan Guk-gukmu. Yah, aku butuh hidung guk-gukmu. Ling Han tersenyum, lihat apakah kamu dapat menemukan barang-barang yang digunakan kembali oleh sembilan orang suci matahari lalu. Aku ingin kamu menciumnya, lalu keluarkan semua celana dalam Saint Nine Suns. Wang, Tuan Guk-guk berkelahi denganmu. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Setelah hampir seratus juta tahun, orang seharusnya mencari di semua tempat yang dapat ditemukan, tetapi tidak ada yang berhasil. Mungkin warisan ini tidak ada di Tanah Suci Sembilan Matahari, Ling Han berspekulasi. Lalu bagaimana kamu menemukannya guk-guk hitam besar itu menggelengkan kepalanya? Sembilan matahari begitu besar, kamu harus melewatinya dengan hati-hati inci demi inci, tidak mungkin memikirkan ribuan tahun. Jadi, di Tanah Suci Sembilan Matahari, harus ada. Titik petunjuk warisan metode rahasia, bukan warisan itu sendiri, gunakan ide ini untuk mencarinya. Oke, satu orang dan satu guk-guk mulai mencari, bukan hanya mereka, Lin Luo, Zhou Heng dan yang lainnya juga bergabung dengan tim pencarian, dengan penanaman sumber daya Tanah Suci, semua orang dengan cepat menembus bangunan fondasi dan menjadi tingkat tripod casting. Untuk para jenius ini, ambang pengecoran tripod benar-benar tidak ada artinya. Namun, mereka tidak mencari selama beberapa hari, dan sebuah berita besar datang. Festival kebangkitan naga di wilayah langit utara akan segera dimulai. Seluruh Singyu dibagi menjadi empat wilayah super besar, yaitu wilayah langit timur, wilayah langit barat, wilayah langit selatan, dan wilayah langit utara, seberapa besar wilayah langit masing-masing. Bahkan jika susunan teleportasi ingin berbalik, itu akan memakan waktu lebih dari 10 tahun, yang menunjukkan bahwa langit sangat besar. Rising Dragon Festival adalah acara besar di Northern Sky Territory. Siapapun yang berada di bawah diri yang sebenarnya dapat berpartisipasi, dan akan memasuki dunia rahasia yang sangat besar, di mana kekayaan besar dapat diperoleh. Oleh karena itu, siapapun yang telah mencapai ranah pendirian yayasan, pengecoran kuali, dan alkimia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan tiket masuk. Misalnya, Ling Han sekarang sedang melempar kuali, lalu dia dapat menangkap cahaya surgawi di alam rahasia, menghangatkan dan memeliharanya di dalam kuali surgawi, menumbuhkan kekuatan supernatural, dan menggunakan cahaya surgawi untuk berubah menjadi aura yang tak terkalahkan. Nantinya, saat menembus eliksir, Siansya juga bisa diintegrasikan ke dalam eliksir untuk meningkatkan kualitas eliksir. Dan ada juga berbagai keberuntungan di alam rahasia, yang bisa mempercepat kultivasi para prajurit. Secara keseluruhan, ini adalah kesempatan bagi Qianlon untuk naik ke surga, jadi ini disebut festival naga bangkit. Ling Han secara alami tergerak, dia percaya bahwa dia pasti dapat memiliki kuota. Benar saja, Tanah Suci dengan cepat mengeluarkan pernyataan tentang ini, tetapi Ling Han terlalu banyak berpikir, tidak hanya dia memiliki kuota, tetapi setiap orang memiliki kuota, dan tidak ada yang gagal. Tempat suci yang bermartabat tentu memiliki tempat yang cukup. Oleh karena itu, setiap orang hanya perlu mempersiapkan sedikit, dan berangkat dalam sebulan untuk menuju ke Dalin Star. Baru pada saat itulah Ling Han tahu mengapa Tanah Suci tidak mengadakan kompetisi peringkat sebelumnya, karena itu tidak perlu, semua orang bisa pergi ke Rising Dragon Festival, jadi apa gunanya bertarung tanpa hasil. Semua orang sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan untuk melompat ke gerbang naga. Selama Anda mendapat peluang besar di alam rahasia, bukanlah mimpi untuk mencapai terobosan besar dalam kultivasi, dan kemampuan Anda untuk bertarung pada saat yang sama tingkat juga akan sangat meningkat. Qianlong naik ke langit, dan sejak itu naga itu bangga pada dunia. Permai Suri, Lin Luo, dan yang lainnya juga ambisius, dan ada celah besar antara mereka dan Ling Han. Saya harap mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat. Kita tidak bisa selalu membiarkan Ling Han terburu-buru dan membawa keberuntungan ke mereka. Terutama Lin Luo, Zhou Heng dan yang lainnya, yang mana yang bukan raksasa di dunia Yuan, betapa sombongnya. Sebulan kemudian, semua orang berangkat ke Dallin Star. Perjalanan ini dipimpin oleh Yang Mulia, itu adalah Yang Mulia Jiusan di dunia ini di mana orang-orang suci hampir tidak dilahirkan, Yang Mulia dapat dikatakan sebagai kekuatan tempur terkuat, dipimpin oleh Yang Mulia Jiusan, yang tidak memiliki mata berani menyerang. Namun, status Yang Mulia Jiusan di benak semua orang tidak tinggi, dan dia menipu makanan dan minuman kepada para junior ini meskipun sulit bagi semua orang untuk mengatakan apapun secara langsung, akan selalu ada beberapa diskusi secara pribadi. Dengan kekuatan Yang Mulia Jiusan, apakah dia tidak tahu? Karena itu, wajahnya selalu pucat. Ah, seekor kucing putih bersin di tanah suci sembilan matahari. Hei, orang menyebalkan mana yang mengutukku? Meski ada susunan teleportasi di sepanjang jalan, tidak ada yang bisa menggunakannya terus-menerus tanpa jeda. Oleh karena itu, butuh 17 hari untuk sampai di Dalin Star. Bintang Dalin, ini adalah bintang super, pernah ada Raja Leluhur yang dihormati sebagai Kaisar Suci Teratai Putih. Ini adalah salah satu dari sedikit ratu leluhur wanita yang mengalahkan ribuan kebanggaan surgawi dan akhirnya naik tahta, dia bisa dikatakan sebagai pahlawan di kalangan wanita. Alam rahasia besar di sini dikatakan telah diciptakan oleh Kaisar Suci Bailian. Dahulu kala, pintu masuk ke alam rahasia besar ini tidak diperbaiki, mungkin di bintang, atau mungkin di kedalaman alam semesta, tetapi Kaisar Suci Bailian menetapkan pintu masuk ini selamanya di bintang Dalin dengan cara yang hebat. Rising Dragon Festival dimulai setiap 1 juta tahun, mengapa begitu lama? Sangat sederhana, ranah rahasia besar ini hanya muncul sekali dalam sejuta tahun. Dari titik ini saja, kita bisa melihat betapa pentingnya ranah rahasia besar ini. Setelah tiba di bintang Dalin, Yang Mulia Sembilan Gunung tidak membawa mereka ke tanah leluhur Kaisar Suci Bailian, tetapi hanya menemukan tempat tinggal. Pokoknya, belum terlambat bagi mereka untuk bergegas ke sana saat festival naga bangkit dimulai. Di alam rahasia yang hebat ini, tidak pernah ada yang pertama mendapatkan kesempatan. Yang disebut kebetulan adalah kebetulan, tidak ada alasan siapa cepat dia dapat. Ada lebih dari 400 orang di parti mereka, dan selalu ada beberapa orang yang keluar dari karakter dan tidak tahan kesepian, idol ini juga idol, jadi mereka jalan-jalan keluar. Namun, tempat ini sekarang menjadi pusat dari seluruh Northrend Sky Territory. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah tiba atau mengejar mereka. Peluang bertemu dengan kekuatan lain saat berkeliaran di luar sangat tinggi, dan terkadang konflik pasti akan terjadi. Beberapa konflik kecil, sementara yang lain cukup besar, dan bahkan berkelahi dalam kelompok. Meskipun Tanah Suci Sembilan Matahari terkenal di Singyu, itu belum tentu unggul dalam konflik semacam ini. Alasannya sangat sederhana, tidak ada life pill realm. Ini merekrut siswa hanya sekali setiap 10 ribu tahun, dan mereka masih berada di dua tingkat pengecoran tripod dan bangunan pondasi. Hanya dalam waktu setahun, belum ada yang memasuki negara bagian sengdan. Bagaimana ini dibandingkan dengan kekuatan lain? Selama mereka mengirimkan sengguk-guk, mereka dapat membiarkan Tanah Suci Sembilan Matahari beristirahat. Oleh karena itu, setelah bertarung beberapa kali, para pemuda di Tanah Suci Sembilan Matahari juga telah belajar untuk tidak menonjolkan diri, dan tidak membuat masalah untuk saat ini. Itu juga sangat hidup di jaringan bintang, dari waktu ke waktu, seseorang akan mengatakan bahwa orang kuat ini dan itu telah tiba di hari ini dan itu. Sangat disayangkan si Yi, Wan Dao, Potian dan orang pertama di bawah langit berbintang terlalu misterius. Tidak ada yang tahu identitas asli mereka atau orang Tianyu mana mereka, jadi mereka tidak tahu apakah mereka akan datang ke sini peristiwa. Misalnya, Luki adalah anggota ke-19 dari jaringan bintang, dan kedatangannya secara alami mengejutkan jaringan bintang. Nyatanya, selama dia bisa masuk seribu teratas, dia adalah sosok terkenal, dan dia akan dicari, kemanapun dia pergi. Akun Linghan-Linghan hanya mencapai ratusan ribu orang, jadi dia secara alami termasuk generasi yang tidak diketahui, tetapi nomor satu di bawah langit berbintang telah mencapai lebih dari 900 orang, dan dia akan meningkat 4 atau 5 setiap hari masih butuh waktu lama untuk masuk seratus besar. Secara keseluruhan, kekuatan Northrendskai Territory relatif lemah. Karena tidak satu pun dari 10 tripod casting teratas di jaringan bintang berasal dari Tianyu Utara, dan peringkat tertinggi di Tianyu Utara hanya peringkat 12. Kedalam 5 besar. Tidak hanya pengecoran tripod, tetapi juga pembangunan pondasi dan pil mentah. Meskipun belum ada pertempuran tingkat sejak tingkat pemimpin, dikatakan bahwa jumlah alam Hinayana dan kekuatan alam 4 kutub di Northrendskai Territory juga paling sedikit, dan semua ini berasal dari perang besar puluhan ribu tahun, yang lalu, yang sangat mempengaruhi Northrendskai Territory, oleh karena itu, sulit bagi karakter paling terkemuka untuk muncul di sini. Ling Han ingin memahami periode sejarah ini, tetapi dia menemukan ada celah besar di tengahnya. Dia tidak dapat menemukan informasi apapun di jaringan bintang. Dia hanya tahu bahwa perang besar telah terjadi, tetapi siapa yang bertarung dengan siapa dan tingkat pembangkit tenaga apa perang dimulai, tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Untuk dapat merobohkan keberuntungan seluruh surga, mungkinkah itu adalah pertempuran para leluhur. Namun siapa yang tidak tahu bahwa hanya ada satu raja leluhur di setiap zaman. Del, pikir Ling Han, Kakak Ho pernah berkata bahwa raja leluhur keluarganya pergi ke tempat rahasia tertentu di tepi alam semesta untuk menemukan cara untuk hidup selamanya. Dia belum kembali, tetapi kemungkinan besar dia masih hidup. Karena itu, ada kemungkinan dua raja leluhur hidup berdampingan di dunia. Raja leluhur, yang mengumpulkan keberuntungan langit dan bumi, tak terkalahkan di dunia, kemungkinan kedua raja leluhur besar itu bertarung dan menghancurkan keberuntungan surga. Lupakan saja, tidak ada gunanya menebak-nebak di sini. Ling Han fokus pada alam rahasia besar. Alam rahasia ini tidak diketahui, tetapi karena secara paksa diperbaiki oleh Kaisar Suci Teratai Putih, dunia dapat diberkati setiap juta tahun. Oleh karena itu, untuk mengenang raja leluhur ini, alam rahasia besar ini disebut alam rahasia Teratai Putih. Nyatanya, rana rahasia ini sangat besar, dan lingkungan di dalamnya juga sangat rumit. Ada eliksir yang bisa meningkatkan kultivasi, ada juga awan langit yang didambakan, dan mineral superaktif yang bisa membuat eliksir berevolusi menjadi kuali langit. Ada perbedaan perunggu, perak, dan emas. Tentu saja ada eliksir, dan ada yang aktif mineral dapat membuat pil tembaga menjadi pil perak, pil perak menjadi pil emas, dan prajurit mengalami perubahan kualitatif. Jadi, ini adalah kesempatan bagi calon naga untuk naik ke surga. Dikatakan bahwa ada kekayaan tertinggi di alam rahasia Teratai Putih, yang dikatakan oleh Kaisar Suci Bailian sendiri, tetapi tidak ada yang pernah mendapatkannya. Tidak ada yang tahu apa keberuntungan itu, tetapi dapat digambarkan oleh raja leluhur sebagai yang tertinggi, yang cukup untuk membuktikan betapa beruntungnya keberuntungan ini. Sepuluh hari kemudian, Rising Dragon Festival dimulai. Cahaya yang menyala-nyala turun dari langit, dan kemudian sebuah pintu cahaya muncul dari udara tipis, yang berkomunikasi dengan dunia lain. Tiba-tiba, banyak orang terbang keluar dari segala penjuru dan menuju ke gerbang cahaya. Gerbang cahaya tingginya seribu kaki dan lebarnya lebih dari enam ratus kaki, sungguh luar biasa. Sarana Kaisar Suci dapat dilihat. Banyak orang langsung melewati gerbang lampu, tapi banyak juga orang yang menabraknya lalu langsung jatuh. Mengapa? Kultivasi beberapa orang tidak konsisten. Apakah Anda ingin memasuki rilem-rilem mustahil? Beberapa tidak memenuhi syarat. Jika ingin melewati gerbang bintang, pertama-tama mereka harus mendapatkan token yang dikeluarkan oleh keluarga Lian. Keluarga Lian adalah keturunan dari Kaisar Suci Bailian. Pergilah, kata Nine Mountain Venerable. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama, dan segera berdiri, mengendalikan harta karun itu, dan berjalan menuju gerbang cahaya. Bersenandung, mereka semua memiliki token Lian Jia, yang baru saja diberikan kepada mereka oleh Yang Mulia Jiusan, jadi mereka secara alami melewati gerbang cahaya gemetar. Ketika mereka mendapatkan kembali kecepatannya, mereka telah muncul di dunia baru. Sawah di sekitarnya sangat luas dan penuh bebatuan. Hei, bagaimana dengan yang lain? Ling Han melihat sekeliling, dia jelas datang bersama Ratu dan Huniw, mengapa hanya dia yang tersisa? 3860 Terima kasih telah menonton!